Hai guys welcome back to my channel how are you so today aku mau review satu produk foundation dari brand L'Oreal yaitu Infallible Pro matte yang 24-hour yang ini kalian bisa lihat dan aku sudah beberapa kali pakai foundation ini ya dan aku rasa ini nggak bekerja di muka aku aku karena hasilnya itu sangat buruk nggak tahu aku kenapa mungkin muka aku yang bermasalah atau foundation ini yang bermasalah karena ada beberapa banyak beauty blogger mereka menjadikan produk ini sebagai Holy girl mereka tapi di aku itu tidak bekerja sama sekali dan seperti ini hasilnya kalian bisa lihat nanti aku akan tunjukin bagaimana reviewnya pada saat aku meng-apply di muka aku jadi stay tune terus ya jadi skip dan jangan di pindah ke channel lain Oke ini aku beli sekitar harganya kalau nggak salah 200.000 ya kalau nggak salah Hai nih aku pakai peset yang golden beige dan ini juga keputihan sama aku untungnya aja lah ini tidak begitu bagus sama aku ada sisi baiknya juga bagi aku ya karena kalau dia yang betul-betul match dengan warna kulit aku pasti aku merasa lebih kecewa lagi ya guys ya kalau dia tidak bekerja di muka aku Oke langsung aja kita ke videonya nah ini dia packagingnya L'Oreal Invalid Pro matte 24-hour aku pakai shade yang 104 golden beige Hai untuk eh klaimnya finishnya demi matte wear up to 24 jam coverage nya medium teksturnya air light Hai air light Oke oil control juga yang ini ya guys ya jadi untuk kalian yang mukanya berminyak itu bagus pakai ini maybe soalnya banyak banget beauty blogger beauty blogger yang lainnya itu jadikan foundation ini sebagai Holy grill mereka kita coba setnya dulu ya golden beige kocok dulu ini kalian bisa lihat formulanya soalnya kental ya guys ya nih Hai kayaknya sedikit keterangan tadi aku ini kalian bisa lihat kalian bisa lihat Hai coverage nya dia medium ya tapi dia mediumnya yang medium to full aku rasa Hai formulanya sangat kental Hai tidak berbau jadi untuk kalian yang sensitif dengan wangi-wangian di produk don't worry langsung aja kita apply ke muka ya aku mau pap dulu oke aku pakai beauty blender wah warnanya sedikit keterangan ya guys ya semoga ini oxidize gimana kalendernya았� fark 98%nya kalau kalian lihat katrinya dia cepet banget nge-set ya guys ya jadi harus ngeblendipin harus cepet-cepet karena dia cepet banget nge-setnya apakah dia blendable dan buildable nanti kita coba ya what the hell putty banget guys jadi gặp apa-apa coba ya nge-set untuk buat review nge Terima kasih. 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 Terima kasih.